Halo semuanya, selamat pagi, hari ini Sabtu 27 April 2019 Anda pasti bertanya kenapa saya rapi kayak gini Karena kebetulan hari ini saya mau ikutan tour Balai Kota DKI Jakarta Dan memang Balai Kota Jakarta itu setiap Sabtu dan Minggu ada tournya Dan itu gratis dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat Setiap Sabtu dan Minggu ada, gratis kok Cuma memang syaratnya harus daftar dulu ke bagian humas daripada Pemprov DKI Jakarta Dan saya berharap banget di tour kali ini saya pengen banget ketemu sama Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan karena ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan beliau Melalui video ini saya kasih beberapa tipsnya Kalau memang saya ketemu dengan Pak Anies Baswedan nanti Ada beberapa saran kecil dari saya untuk memberantas kemacetan yang ada di Jakarta Karena saya kasihan aja, Jakarta makin lama kok makin macet belakangnya Ada beberapa penyebabnya Penyebab yang paling utama adalah kemudahan membeli kendaraan bermotor dengan kredit dari bank Nah saya punya sedikit saran kecil aja Supaya kalau pembelian mobil atau motor dengan kredit itu dipersulit Soalnya kalau saya lihat dari polanya Ini pembelian mobil dan motor dengan kredit kena biaya lebih murah Cuma bisa dikejar-kejar sama bank Terus Karena ada ad interest yang harus dibayar Ad interest itu artinya apa? Buma yang harus dibayar Sedangkan kalau kita beli mobil atau motor secara tunai atau cash Masih mahal Nah sekarang dibalik Nah itu dibalik Selain tentu saja harus membaguskan transportasi umum Dan harus yang namanya terintegrasi Antara transportasi yang satu dengan transportasi yang lain itu sinkron Gitu Jadi modal transportasi yang ini Misalnya Tasiakarta Itu sinkron dengan MRT atau LRT atau dengan KRL komputer lain Kita harus sinkron Harus ada terintegrasi Dan Saya juga tahu ya Penyakit utamanya orang Jakarta Ini kebaikan males jalan kaki Nah jadi harus dipermudah Akses menuju kepada titik Pemberangkatan dari transportasi umumnya itu Misalnya saya nih Kan ada bus Transjakarta Dari tempat kami tinggal ini Itu untuk ke titik pemberangkatannya jalan kaki agak jauh Nah itu kan bikin orang jadi males kan Harus jalan ke haltenya Atau ke stopnya Sebenarnya Bumi Vintor Permai ini lokasinya strategis Ada bus Transjakarta dan ada stasiun kereta api Stasiun KRL Stasiun kereta api Pondokranji Tapi untuk jalan ke sana Seperti saya sudah katakan tadi Lumayan jauh Jadi Seperti Gak pas aja gitu loh Antara satu titik ini dengan titik itu Gak sinkron Aksesnya Nah jadi Akses ke transportasi publik harus dipermudah Itu memang bukan solusi dari saya Itu kewajiban Dari Penprof DKI Jakarta Untuk membenahi Transportasi umum Di Jakarta ini Dan kalau saya boleh prediksi Apakah Pak Anies Baswedan bisa dua periode Berarti kan 2022 Jakarta pilih gubernur lagi Ya saya bilang gini aja Karena kebetulan saya juga Termasuk salah satu dari Staffnya beliau Ya Saya bilang gini aja Kalau memang beliau kerjanya bagus Ya Bisa Dua periode Tapi kalau enggak Ya set-set aja Karena Ada beberapa nama-nama baru Yang akan Ada nanti di Pilgrup Jakarta 2022 Kalau saya boleh kasih nama Taurano Karno kan Mantan Mantan gubernur Banten Nah beliau bisa jadi Contender Di Pilgrup DKI Jakarta 2022 Karena beliau orang Betawi asli Beliau bisa jadi Contender loh Jangan salah Dan nama-nama lain Dan kalau Anda tanya saya Apakah Pak Ahok Pak BTP Bisa jadi gubernur lagi Bisa Walaupun Pak Ahok Pak BTP Itu kan Sudah difonis penjara Dalam kasus yang Ancaman penjaranya Itu bisa 5 tahun Nah kalau untuk Kasus kayak gitu Berarti Pak BTP Ini enggak bisa Dijadikan menteri Watil presiden Atau bahkan presiden Enggak bisa Tapi kalau jadi gubernur Bisa Masih bisa jadi gubernur Tapi apakah Pak BTP Akan nyalon Atau dicalonkan Saya tidak tahu Saya enggak berani Perspekulasi Dan kalaupun dicalonkan Nah itu Narasi-narasi Kayak tahun 2016 Itu akan keluar lagi Jadi Memang nanti Pilgrup Jakarta 2022 Itu nanti Akan jadi gambaran Awal Bagaimana Pemilihan presiden 2024 2024 Nantinya Gitu Nah sekarang Kita kembali ke Bagaimana cara Supaya macet Di Jakarta ini Bisa diberhentikan Gitu loh Karena Jujur aja Kemacetan Di Jakarta itu Sudah bikin Banyak orang Jakarta tuh Stress Yang tadinya ramah Jadi marah-marah aja Marah-marah sendiri Kenapa Dari satu titik-titik Lama Bisa dari Bintaro Ke Kemang Dari Bintaro Ke Kemang Bisa Kalau naik mobil Bisa Ya 15-20-25 menit Sampai Tapi karena macet Jadi Molor Bisa sampai Hampir sejam Dari Bintaro Ke Kemang Padahal deket Karena macetnya itu Nah Supaya Macet di Jakarta ini Bisa diberhentikan Atau bisa dikurangi lah Gimana caranya Selain tadi Ya pengendalian Jumlah Mobil Pengendalian Jumlah motor Saya bilang gini Kalau Saya punya solusi Yang sebenarnya ini Solusi radikal Ya motor Gak boleh ada Di seluruh Jakarta Nah itu pasti Diprotes Pasti diprotes Ada alesannya Kenapa Anda tahu Yangon Bekasi bukota Myanmar Atau Burma dulu Burma dulu Yangon itu Gak boleh motor Ada di seluruh Pelosok Yangon Gak boleh Gak boleh ada Makanya kalau Anda Main ke sana Main ke Yangon Yang ada cuma Mobil Dan Myanmar Itu unik Myanmar itu unik Tahun 1970 General Newin Yang pada saat itu Pemimpin tertingginya Myanmar Itu percaya Dengan Sesuatu yang Sifatnya Mistis Supranatural Dia diberitahu Oleh seseorang Gak tahu Orangnya masih ada apa Kalau Myanmar itu kan Merdeka dari Inggris Tahun 1948 Tahun 1948 Tahun lalu Myanmar 70 tahun Sudah merdeka Dari Inggris Awalnya Lalu lintas Myanmar itu Jalannya di sebelah kiri Sama kayak Inggris Sama kayak Thailand Sama kayak Indonesia Setirinya kanan Tapi Orang yang ngasih tahu Sina Win ini Bilang Oh kalau Di kiri terus Nanti Myanmar jadi Kayak Laos Negara komunis Nanti Nanti bisa jadi Kayak Vietnam Negara sosialis Komunis Nantinya Nggak mau kan Nggak win kayak gitu Jadi dipindahin Ke sebelah kanan Jalannya Tapi yang unik Yang unik disana Yang anda akan ketemu Nanti Kalau anda main Kesana Mobil yang tadinya Setir kanan Ya dibiarin aja Dan rambu-rambu Lalu lintas Yang Dirancang untuk Mobil Jalan sebelah kiri Ya dibiarin aja Makanya anda Kalau main ke Yangon Ya kuping Harus siap-siap Tahan Dengan suara Klakson Yang Sering terjadi Disitu Yangon macet Nggak? Macet Sama Ya kan? Saya plesetin Tanda Pastinya Ya itu Ada Apa? Itu Klaim Klaim Dari Newin Tersebut Nggak bisa Dibuktikan Secara Ilmiah Ada Orangnya Nggak? Harap Dimaklumi Kawasan Indochina Itu Indochina Itu Laos Myanmar Thailand Kamboja Vietnam Itu Supernaturalnya Tinggi Sekali Dan orang Disitu Percaya Dengan Supernatural Jadi Jangan Didebat Anda Kalau main Ke Yangon Ya Anda akan Ketemu Mobil yang Setirkanan Ikanan Biarin Aja Itu Kebanyakan Mobil yang Diimpor Dari Jepang Sama Bekas Dari Malaysia Thailand Dan Singapura Dibawa Kesana Jadi Biarin Setirkanan Ikanan Anda Juga Kalau Naik Bus Ketemu Bekas Dari Jepang Ya Setirkan Ikanan Ikanan Aja Udah Tapi Walaupun Itu Jalan Seperti Itu Didesain Untuk Mobil Setir Kiri Mobil Setir Kiri Ada Di Myanmar Ada Mobil Baru Yang Masuk Ke Myanmar Itu Setir Kiri Bis Bis Baru Itu Juga Setir Kiri Gitu Jadi Istilahnya Myanmar Kaya Rusia Ngetir Di Kiri Boleh Ngetir Di Kanan Juga Boleh Gitu Tapi Jalannya Di Sebelah Kanan Gak Di Sebelah Kiri Sama Juga Di Jepang Di Inggris Kan Jalan Sebelah Kiri Ngetir Sebelah Kanan Boleh Ngetir Sebelah Kiri Juga Gak Masalah Gitu Jadi Istilahnya Kalau Anda Tau Film War Cop Dulu Kanan Kiri Oke Kalau Myanmar Tiangon Maksud Saya Tiangon Itu Motor Gak Boleh Sama Gali Gak Boleh Kecuali Motor Polisi Selebihnya Gak Boleh Tapi Kalau Kebijakan Seperti itu Diterapkan Di Jakarta Maaf Aja Pasti Diprotes Jadi Itu Bisa Dikatakan Bisa Jadi Solusi Tapi Tidak Saya Rekomendasikan Kenapa Pasti Diprotes Satu Jadi Solusi Yang Pertama Yang Lebih Saya Rekomendasikan Adalah Terapkan Terapkan Yang Namanya ERP Electronic Road Pricing Jalan Berbayar Elektronik Jadi Sama Kayak Di Singapura Di Jalan Jalan Tertentu Di Singapura Itu Dikenakan ERP Dan Itu Tarif Yang Mahal Sekali Jalan Anda Bakal Dikenakan Tarif 100 Ribu Rupiah Itu Singapura Malah Di Beberapa Ruas Tertentu Lebih Mahal Lagi Bisa 150 Bisa Bahkan 250 Rupiah Sekali Jalan Di Luas ERP Ya karena Singapura Sudah membagusin Transportasi Umumnya Ada MRT Ada LRT Ada monorail Busnya Juga Bagus Disitu Nah Di Jaman Siapa Yang Pertama Kali Mau Ngerancang ERP Pak Pak Yos Pak Sutyoso Atau Pak BTP Mau Dirancang ERP Iya kan Sempet Mau dibikin Tuh Pager Apa ERP Gak jadi Di era Pak Anies Baswedan Ini Belum jalan Belum jalan Bukan gak jadi Tapi belum jalan Belum terlaksana Gitu loh Nah nanti Kalau saya ketemu Sama Pak Anies Baswedan Saya bilang Pak Kapan ERP Di Jakarta Kayak gitu Kalau misalnya Jawaban beliau Ya nelinangin Ini Ya bagi saya Gak masalah Karena saya bisa menilai Oh ini orang Kerjanya begini Oh ini orang Saya bisa menilai Jadi Jadi ERP Di Jakarta Terapkan Tarif Setinggi mungkin Ya kalau bisa ya 200-300 ribu Cukuplah Sekali jalan Maksimal 500 ribu Sekali jalan Hasil dari ERP itu Digunakan Untuk Yang kedua Perintegrasian Tarif Transportasi Umum Yang ada di Jakarta Dan sekitarnya Jadi mau saya usulkan Daripada Serba 5 ribu Ini seribu rupiah Seribu rupiah Untuk semua Moda Transportasi Umum Yang ada di Jakarta Dan sekitarnya Jadi KRL Komuter Line Seribu MRT Seribu LRT Seribu Transjakarta BRT Seribu Seribu rupiah Semua Tapi Bayarnya juga Jangan berkali-kali Misalnya gini Pengintegrasian Tarif gini Bayar sekali Misalnya dengan Uang non-tunai Entah itu dengan Jack Card Jack Linko Maupun yang lain Sekali bayar Di KRL Misalnya Kan di kartu itu Ada chip ya Nah chip itu dikasih Chip itu Diisi Data perjalanan Chip itu nanti Sendiranya terisi Kartu ini dipakai Untuk apa aja Datanya Ada data disitu Data perjalanan Ada di Terbaca nanti Dari chipnya itu Misalnya sekali Bayar Bayar KRL Seribu Begitu mau naik Misalnya MRT Atau BRT BRT Maksud Pestras Jakarta ya Tidak perlu bayar Tidak perlu bayar lagi Tidak perlu bayar lagi Nah itu lebih enak Jadi itu mendorong Transport Masyarakat Jakarta Bisa mendorong Masyarakat Jakarta Naik transportasi umum Nah karena saya bagian dari global elite Suruh saya gini aja Mau conquer Mau conquer Dipaksa Atau Conkes Diajak baik-baik Kuncinya dua itu Mau conquer Atau Conkes Mau conquer Atau Conkes Itu yang pertama Itu yang pertama Dan yang kedua Jadi satu tarif Untuk semua Moda transportasi Jakarta Tarif terintegrasi Kalau seribu rupiah Ya seribu rupiah Sekali bayar Misalnya naik BRT Tarif Jakarta Seribu Mau naik modal transportasi Yang selanjutnya Entah MRT LRT Itu gak perlu bayar lagi Selama satu hari itu Satu hari itu Sekali bayar aja Itu lebih enak Yang ketiga Ini yang Sorry saya ambil nafas dulu Pendekatannya lebih keras Apa itu? Pendekatannya lebih keras Adalah Jumlah Mobil di Jakarta Itu harus Bener-bener Dibatasi Ya dengan ERP Tarif setinggi-tingginya Diterapin di banyak Ruas jalan Jalan-jalan Jalan-jalan protokol Sudirman Tamrin Enggak Sudirman Tamrin Tambah Medan Merdeka Tambah Senopati Tambah Gatot Subroto Tambah Rasu Nasait Tambah Mega Kuningan Pokoknya yang deket-deket Dengan Pusat Kota Tertengah Kota Itu harus dibatasi Harus dibatasi Ya ERP Tarif setinggi-tingginya Misalnya gini Di daerah-daerah Yang deket dengan Ring 1 Yang misalnya Jalan Tamrin Atau Jalan Medan Merdeka Itu tarifnya 500 ribu rupiah Sekali jalan Yang deket ring 1 Mbak Itu daerah ring 1 Ya kan Nah di kawasan lain Kayak Sudirman Patal Senayan Sudirman Senayan Asia Afrika Patal Senayan Asia Afrika Gebang Pemuda Senayan Kemudian Gatot Subroto Senopati Atau Apa satu lagi Rasuna Said Mega Kuningan Nah itu Sekali jalan Bisa 2-300 ribu Opiah Sekali jalan Tarifnya itu Untuk mensubsidi Transportasi umum Yang ada di Jakarta Itu Saran aja Ya itu yang Itu pembatasan pertama Pembatasan yang kedua Itu pembatasan pertama Pembatasan yang kedua Adalah Mahalin tarif parkir Jadi misalnya Mall nih Mall atau kantor Parkirnya tuh Dimahalin Kayak 20 ribu Per jam Atau 50 ribu Per jam Misalnya kayak gitu 50 ribu rupiah per jam Satu jamnya 50 ribu Nah nanti kalau parkir Berjam-jam Lumayan kan Dari biaya parkir itu Bisa dipakai untuk Membiayai Transportasi publik Di Jakarta Mensubsidi Transportasi publik Di Jakarta Dengan tarif parkir Semahal itu Ya bayangin aja Satu jam 50 ribu Dua jam 100 ribu Tiga jam berapa 150 Lima jam berapa 250 ribu Orang biasa Terutama di mall nih Orang biasa di mall tuh berapa lama Makin lama makin mahal Atau di mall Di mall yang mewah-mewah Parkirnya mahalin lagi 100 ribu Misalnya Orang lama di mall Makin lama Parkirnya makin mahal Orang jadi berpikir Oh kok bisa Oh kok bisa parkir Sampai 1 juta Nah Orang jadi pikiran Ya salah sendiri Kenapa lu bawa mobil Itu Itu yang pertama Yang ketiga Pembatasan yang ketiga Adalah dengan apa Dengan apa Kayak Singapura Jadi bener-bener Ada sertifikat Ya surat izin pakai Kalau di Singapura itu kan Ada surat izin pakai Mobil Untuk weekdays Atau dan untuk weekend Jadi Enggak dipakai untuk Aryan Nah Di Singapura Karena jumlah Sertifikat pun Ijin pakai mobil itu Bener-bener Dibatasi Dilimitkan Bener-bener Dibatasi Dilimit Bener-bener Dibatasi Dilimit Jadi mahal Kalau orang Dapat sertifikat untuk Mobil hari kerja Bayar mahal Biaya pengurusannya bisa sampai 600 ribu rupiah Udah kayak bikin paspor Disini Udah kayak bikin Seas mahal bikin paspor Di Indonesia Cuma untuk Ngurus Surat izin Pakai mobil Di hari kerja Kalau di Kalau untuk mobil Akhir pekan Itu lebih murah Lebih murah Sama kayak kita Ngurus Kayak Biayanya Kurang lebih sama Kayak kita ngurus NPWP Di Indonesia Jadi bener-bener ya Saya boleh saran aja Pakai kendaraan pribadi itu ya Kalau hari libur Akhir pekan aja Kalau hari kerja Gunakan Transport umum Itu kan Menempat Tapi sukses Gitu Gitu ya Kira-kira yang ingin Saya Sampaikan Yang Itu Tiga metode Pembatasan Kendaraan pribadi Di Jakarta Dan sekitarnya Di Jakarta aja deh Di Jakarta Pertama dengan IRP Yang kedua Dengan Tarif parkir Dimahalin Yang ketiga Dengan Ada sertifikat Surat izin Pakai mobil Kalau urus ya Buat mobil Hari kerja Pasti mahal Harus dimahalin Kayak di Singapura Jadi setara Kita keluar biaya Untuk urus Paspor Baru Di kantor Imigrasi Paspor biasa Tarif harganya berapa Mungkin sekitar Udah naik ya 6-7-800 ribu Paspor biometrik Sejuta Lebih Kayak gitu aja Kalau untuk weekend Untuk weekend Ya Dimahalin juga Ya Dimahalin Dimurahin lah Mungkin kayak kita Ngurus Kayak Apa Urus ini Apa ya Urusin PWP Atau urus Kuota Kena biaya Berapa Kayak gitu Ini bener-bener Dimahal Jadi bener-bener Itu pembatasan Yang Insya Allah Efektif ya Tapi kalau misalnya Orang berkelit nih Urus beli mobil Pakai air Bukan Tapi taunya air kerja Dipakai Ya Besti hilang Jadi kalau saya Boleh saran Plat mobil itu Dikasih Chip Dikasih pemantau Dikasih ada sensor Yang terbaca Ke samsat Terbaca ke NTMC Polder Metro Terbaca ke Korlantas Polri Ya kan Baca Oh ini Mobil Plat Sekian Ini Untuk Akhir pekan Kalau pakai untuk Weekdisk Langsung cabut Ininya Apa STNK BPKB SIM nya Jadi mobil tersebut Dinyatakan Ilegal Gak boleh lagi Ada di Jakarta Pelanggaran peraturan Nah kalau beli mobil lagi Gimana Gak bisa lagi Jadi akan terdata Oh ini pemilik Yang beli mobil Begini Kan di bank ada Minta data ke Misalnya ke bank Atau ke lembaga LESIK Ke bank Atau LESING LESING Nanti dilihat Oh ini orang Misalnya Si Pulan ini beli mobil Apa Gak bisa lagi Akan terdata Gak bisa lagi Dan setiap data Pembeli mobil Harus diserahkan Kepada Pemprov Pemprov DKI Korlantas Polri Dan MTNC Poli Metro Jaya Jadi Kan kelihatan Oh ini orang Beli mobil Apa misalnya Beli mobil Katanya buat Akhir pekan Tapi dipakai Rekerja Ya langsung aja Ben mobilnya Gak boleh lagi Berkeliaran di Jakarta Jadi mobil itu harus Dibawa ke daerah Gitu Itu lebih enak Untuk mengendalikan Jumlah Kendaraan pribadi Yang Berkeliaran di Jakarta Itu kuncinya Gak bisa Ini orang beli mobil Itu lebih enak Daripada Itu lebih enak Daripada Daripada Dan daripada Jadi biarkan begini aja Jadi bener-bener Jumlah kendaraan pribadi Itu harus Dibatasi Itu aja Harus dibatasi Jumlah kendaraan pribadi Ada tiga sih Metodenya Ah ya Pembatasannya keempat adalah Ya dibalik Kalau beli pakai kredit Mahal Beli pakai cash Murah Jadi Orang beli mobil Dengan uang Uang tunai Gak ngutang Misalnya Ini kan lebih syari Menghindari yang namanya Riba Nah itu kan lebih enak Gitu Oke Jadi Saya kira itu sih Solusi yang bisa saya tawarkan Untuk Memberhentikan Kemacetan di Jakarta Selain Wajib Transportasi umum Dibagusin Dan Ada tarif Terintegrasi Yaitu tadi Batasi dengan ERP Dengan Sertifikasi Khusus Ini mobil Hari kerja doang Boleh dipakai Tapi pak Nanti kalau kayak gitu Orang bisa dong Beli mobil Atau motor Lebih dari satu Ya dibatasi juga Kan tadi saya udah bilang Beli mobil Atau motor Pakai kredit Jadinya lebih mahal Mahalnya Berapa kali lipat Terserah Mau 100% 200% Terserah Kalau beli mobil Pakai cash Itu jadi lebih murah Atau harga pas Istilahnya Harga pas Beli mobil Pakai cash Gitu Jadi Harus di limit Dibatesin Kartu kredit aja Ada limitnya Gak ada batasnya Boleh Boleh Kayak ini Sekian Dollar Sekian rupiah Gak bisa Ya itu yang Itu yang pertama Yang kedua Ya itu jadi yang Bisa saya tawarkan Jadi bener-bener Harus di Kendalikan Harus di Kendalikan Jumlah Kendaraan pribadi Jakarta nih Jadi batasi Dan dikendalikan Hanya itu Solusinya Pengendaliannya Tadi saya udah bilang ERP Mahalin ERP Mahalin parkir Ada sertifikat Khusus Ijin pakai mobil Dan yang lain-lain Itu Teman-teman Oke ya Jadi saya kira Mudah-mudahan Ini Bisa Saya sampaikan Kepada Pak Gubernur Anies Baswedan Kalau ketemu ya Soalnya saya mau kebalik Kota hari ini Ada tour ya Dan saya juga mau Habis Sebelum Apa Habis itu Mau ke Pejaten Katanya Pejaten Banjir 3 meter 3,5 meter Gila Kebanjiran lagi Jakarta tuh Waduh Kasian Ya Jangan salahkan Gubernur lah Kalau Jakarta kebanjiran lagi Saya sih sekarang Lebih bijak ya Memang Zaman Pak BTP Pak Ahok Jakarta gak banjir Zaman Pak Anies Baswedan Banjir Tapi saya Mau bilang kan Masa jabatan Pak Anies Baswedan Kan sampai 2022 Kasih lah beliau Kesempatan Untuk Bekerja Kan rakyat Jakarta Yang memilih Beliau jadi Gubernur Ya artinya Biarkan Beliau kerja Saya yakin kok Anda-anda juga bisa bantu Pak Anies Baswedan Meringatkan beban beliau Seperti yang saya lakukan Saya tawarin diri Masuk Jadi Istilahnya Staf Sukarela Pak Anies Dan Dia setuju Saya bilang gini aja Kalau mau Jakarta itu gak banjir Saran Pertama banget dari saya Jangan buang sampah di sungai Jangan buang sampah di sungai Jangan buang sampah di got Jangan Itu Bikin saluran air Mampet Mau bikin waduk Sedemikian rupa Kalau Masyarakatnya Masih buang sampah di sungai Pabrik Pabrik masih buang Buang limba di sungai Gak akan banjir Jakarta itu reda Dengan sendirinya Gak Gak akan Makanya jangan salahkan Gubernur Siapapun itu Ah ini Anies Gak becus kerjanya Nih Saya kasih tau ya Pak Anies Baswedan Yang bikin halte bus Di Jakarta itu Modern Walaupun itu Desain dari Jamannya Pak BTP Pak Ahok Tapi ya Tolong harganya sedikit lah Gitu loh Tolong harganya sedikit lah Kerja beliau di Jakarta gitu Dan kalau Pak Anies Baswedan Kerjanya bagus Bisa dua periode dia Bisa Dan pasti saya dukung Makanya saya ingin Bilang Biarkan Pak Anies bekerja Kalau gak suka Nanti 2022 Ganti gubernur Boleh Gak masalah Sekarang Bantu dong Kita cari Nah ini saya mau kepejatan nih Lihat Seberapa parah banjirnya Di Daerah zona Lihatnya Setinggi mana 3,5 meter Bayangin Jadi Ya bantulah Buat yang banjir di Bandung juga Ya tolong lah Jangan salahkan Pak Gubernur Ibuan Kamil Biarkan beliau bekerja Biarkan Biarkan beliau bekerja Jangan dibebani dengan yang macam-macam Biarkan Biarkan beliau bekerja Bangan di banjir di Bandung Makanya Kalau mau Gak banjir Jangan buang sampah sembarangan Jangan buang sampah di sungai Buanglah sampah pada tempatnya Jangan buang limba Jangan buang limba ke sungai Jadi sungai itu dilebarin Dikerup Bukan ditutup pakai kain Tapi dikerup Dikerup Terus Sampai Alirannya itu benar-benar Lancar lagi Jadi saya kira itu dulu Yang mau saya sampaikan Terima kasih Nanti kalau ada apa-apa Kalau ada yang pengen disampaikan Ke Pak Gubernur Anies Baswedan Saya punya nih Caranya Anda follow akun Instagramnya beliau Di Dan DM aja DM DM beliau aja Pasti jawab DM beliau Atau Mungkin saya Mungkin akan minta nomor HPnya Jadi saya kasih nomor HPnya Kalau Pak Jokowi Saya ada nomor Nomor HPnya SMS aja Nanti saya kasih Oke terima kasih Sudah Menyaksikan Dan Terakhir nih tanggapan dari saya Kalau misalnya Anda tanya saya Kalau Apa-apa Pak Sandiaga Uno Kembali jadi wagup BKI Gimana tanggapan Ya silahkan aja Itu kan Wawenangnya Wawenangnya Gerindra PKS Saya gak bisa komentar Ya kan Ya silahkan aja Pak Sandiaga Uno Mau kembali jadi wagup Jakarta Ya boleh-boleh aja Gak masalah Gak pun juga Gak masalah Tapi yang penting belajar dulu Belajar dulu Saya tahu Pak Sandi orang hebat Orang cerdas Pandai sekali dia nih Pasti Ya bisa Memutuskan yang terbaik lah Mau jadi wagup JKI lagi Boleh Enggak pun juga Gak masalah Oke terima kasih ya Teman-teman Sudah Menyaksikan Jangan lupa subscribe Ke channel youtube Jangan lupa saya Dan Sekali lagi Kalau ada keluhan yang pengen Sampaikan ke Panis Baswedan Gampang Lewat IG-nya beliau aja At Anis Baswedan Kirim DM-nya aja Tapi pesan saya Jangan ngomong yang aneh-aneh Terima kasih Salam Panis